Jelang Munas Partai Golkar sejumlah nama dijagokan untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar periode berikutnya. Sebagian besar nama-nama tersebut adalah kader muda partai berlambang pohon beringin. Waktu dan lokasi penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar belum ditentukan. Meski demikian, calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan maju dalam ajang Munas rekonsiliasi tersebut sudah mulai bermunculan. Tokoh-tokoh yang relatif muda mulai berani untuk bersaing, khususnya setelah Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono menyatakan tak akan maju lagi sebagai Ketua Umum. Ada elit muda Golkar yang sudah secara pasti menyatakan akan maju sebagai calon Ketua Umum. Ada yang masih malu-malu dan mengaku akan melihat terlebih dahulu dukungan yang diberikan peserta Munas. Ada pula yang namanya baru digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum. Apapun itu, kader Golkar yang akan maju setidaknya harus lima tahun menjadi pengurus Golkar. Mereka juga harus memiliki kriteria PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah. Selain itu, kader Golkar yang akan maju juga harus mengantongi dukungan DPD I, DPD II, dan organisasi sayap Golkar. Jumlah minimal dukungan akan ditentukan saat Munas digelar. Calon Ketua Umum Partai Golkar yang pertama adalah Idrus Marham. Sekjen Partai Golkar berusia 53 tahun ini mengaku siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum apabila Munas digelar. Perbaikan citra partai menjadi alasan Idrus untuk mencalonkan diri dalam kontestasi tersebut. Dia berjanji akan memastikan kebangkitan Golkar jika terpilih kelak. Mantan anggota DPR ini menuturkan, calon Ketua Umum Golkar mendatang harus memiliki sebuah keberanian, serta mampu mencerminkan konsep dan doktrin partai, yakni kekaryaan. Calon selanjutnya adalah Mahyudin. Wakil Ketua MPR dari fraksi Golkar yang kini 45 tahun ini juga menyatakan siap untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Mahyudin bahkan menyatakan siap untuk maju sebelum ada kepastian apakah Munas rekonsiliasi akan digelar. Menurut Mahyudin, kebangkitan Partai Golkar sudah menjadi harga mati yang ditanamkan dalam setiap kader partainya. Selain itu, jika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Mahyudin berjanji akan membentuk badan pemenangan pemilu secara permanen untuk menghadapi pilkada serentak putaran ke-2 tahun 2017. Dia akan memprioritaskan kepentingan kader dalam hal pencalonan di pilkada serentak nantinya. Calon lainnya adalah nama yang sudah tidak asing lagi, yakni Setia Novanto. Mantan Ketua DPR sekaligus Bendara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau ini menjadi salah satu yang dijagokan Agung Laksono untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, Novanto mengaku belum terlalu memikirkan untuk maju dalam kontestasi Munas. Menurut Novanto, jika memang ia dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, maka ia akan berbuat yang terbaik bagi kemajuan partai berlambang pohon beringin itu. Calon berikutnya adalah Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Prio Budi Santoso. Meski namanya Santer disebut sebagai calon Ketua Umum, Prio 49 tahun ini masih mempertimbangkan pencalonannya di Munas. Prio mengaku akan memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan apakah ia akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar atau tidak. Nama Ade Komarudin juga menjadi salah satu yang dianggap layak untuk masuk bursa pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain memiliki jabatan sebagai Ketua DPR, posisi Ade sebagai Ketua Umum Soksi juga dianggap menguntungkan. Namun Ade menegaskan prioritas partai berlambang beringin itu adalah dapat kembali menjadi sebuah kekuatan yang utuh. Politisi muda Golkar berikutnya yang masuk dalam bursa Ketua Umum adalah Aziz Samsuddin. Nama Aziz Samsuddin diusulkan salah satunya oleh organisasi sayap Golkar, Kosgoro 1957. Sekjen Kosgoro Bowo Sidik Pengarso mengatakan, ormasnya akan mendukung Aziz yang menjabat Ketua Umum Kosgoro untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Aziz pun menyambut baik dukungan yang diberikan itu. Selain nama-nama tersebut, muncul pula nama lain yang disebut-sebut akan meramaikan bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Mereka adalah Agus Gumiwang Karta Sasmita, Erlangga Hartanto, Rum Kono, dan Nurdin Halid. Tim Liputan Berita Satu TV, Jakarta.